Halo selamat sore teman-teman semua bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara kali ini kita ketemu lagi di sesi live trading teman-teman tapi untuk video kali ini kita tidak akan membahas trading plan baru teman-teman tetapi kita akan mereview trading plan-trading plan yang kemarin sudah kita bahas di video live trading sebelumnya sebelum kita mulai sesi ini saya ingatkan kembali teman-teman untuk subscribe di channel ini pastikan teman-teman subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya supaya saya bahagia dan teman-teman tidak ketinggalan update video baru seperti ini oke kita mulai saja teman-teman hari ini adalah hari Senin tanggal 4 Februari 2019 jam 14.57 ketika saya merekam video ini nah teman-teman kita akan bahas semua mata uang yang pernah kita post di video live trading kita mulai dari yang terakhir ya teman-teman yang terakhir yang belum tersentuh adalah live trading episode 5 jadi ini season 1 episode 5 video ini kita post sekitar beberapa bulan yang lalu teman-teman kita post tanggal 18 Desember 2018 waktu itu kita punya setup di AUD USD jadi ini kurang lebih setup kita di AUD USD ini kita post di live trading episode 5 kalau teman-teman belum nonton teman-teman silahkan tonton lagi videonya dan selama beberapa bulan level ini tidak tersentuh teman-teman sampai akhirnya hari ini level ini disentuh oleh harga oke sekarang kita langsung saja ke chart teman-teman kita lihat apakah plan ini bekerja dan baik atau tidak sekarang saya sudah di AUD USD teman-teman oke jadi waktu kita post plan kita waktu itu kondisi market sedang seperti ini teman-teman dimana teman-teman waktu itu punya dua opsi opsi pertama teman-teman bisa sell disini dengan pasang stop loss disini lalu sell area kedua dengan stop loss di atasnya atau teman-teman bisa treatment ini sebagai satu level sell setengahnya disini setengahnya disini dan stop lossnya di atas jadi teman-teman boleh melakukan dua alternatif nah selama beberapa bulan teman-teman harga tidak sempat balik ke area kita sampai akhirnya harga balik kemarin nah kalau teman-teman lihat ini adalah kondisi ketika harga masuk ke area kita kondisinya memang sedang counter trend teman-teman tapi saya suka area ini kenapa karena saya sudah bahas sebelumnya bahwasannya area ini ini adalah area dimana banyak banget terjadi transaksi di masa lalu banyaknya transaksi di masa lalu itu membuat sisa unfill order yang ada di area ini tinggal sedikit sehingga kedepannya ketika harga melalui area itu harga biasanya akan dapat menembus dengan cukup mudah nah teman-teman sekarang kita kembali ke area kita ini adalah area pertama kita harga sempat masuk ke area kita dan sempat jatuh ke RR 1 banding 1 kalau teman-teman misalnya kemarin menggunakan pendekatan entry di area 1 SL di sini maka teman-teman kondisinya di sini teman-teman entry teman-teman entry harga masuk ke TP 1 banding 1 ya ini sudah 1 banding 1 teman-teman close setengah posisi selanjutnya harga balik ke atas teman-teman kena stop loss jadi teman-teman impas di sell area 1 selanjutnya teman-teman sell kembali di sell area 2 dengan stop loss di atas ini dan teman-teman saat ini sudah berhasil mencapai TP dengan RR 1 banding 3 jadi kalau kemarin teman-teman melakukan pendekatan sell 1% di sini stop loss di sini sell lagi 1% di sini stop loss di sini maka teman-teman kondisinya profit cukup gede jadi profit karena sell yang pertama teman-teman impas kena TP 1 lalu kena stop loss untuk sell kedua bekerja dengan sangat baik hit TP dengan RR 1 banding 3 jadi misalnya teman-teman setengah di 1 banding 1 setengahnya di 1 banding 2 teman-teman profit sekitar 1,5% tergantung dengan teman-teman mau ambil 1 banding 2 ataupun 1 banding 3 dua-duanya profit atau kalau teman-teman kemarin melakukan pendekatan sell di sini selanjutnya SL nya di atas dan digabung jadi 2 ini harusnya sudah TP 1 banding 2 karena TP TP nya harusnya harga pertengahan ya ini harusnya sudah 1 banding 2 dan teman-teman belum kena stop loss jadi plan kita di AUDUSD di live trading episode 5 bekerja dengan baik teman-teman selanjutnya kita akan bahas plan-plan kita di live trading episode 2 nah kalau teman-teman belum nonton videonya teman-teman bisa masuk ke bagian playlist di sini selanjutnya teman-teman bisa pilih di sini live trading season 2 di sini kita punya semua video live trading kita di season 2 oke kita balik lagi selanjutnya di season 2 saya punya powerpoint nya teman-teman kita punya beberapa plan ini plan kita di episode 2 USD Kanada bekerja dengan baik teman-teman ini sudah hit TP 3 jadi kalau teman-teman ke USD Kanada plan kita kemarin di sini ya di sini sel di sini dan sekarang harga jatuh cukup dalam jadi ini bekerja dengan baik di live trading episode 2 selanjutnya kita punya CHFGPY ini sampai sekarang belum tersentuh oleh harga teman-teman live trading episode 3 kita CHFGPY belum kembali ke area kita harganya kita sel area kita di sini di live trading ini harga sampai hari ini belum kembali ke sana jadi masih pending selanjutnya kita punya EURJPY ini ada dari live trading episode keempat EURJPY juga bekerja dengan cukup baik teman-teman kalau teman-teman kemarin sebelumnya di time frame berapa nih EURJPY nya di time frame H2 kita ubah dulu ke time frame H2 teman-teman kalau teman-teman kemarin entry di EURJPY harga masuk ke area kita di sini dia sentuh di sini dia bekerja dengan sangat baik dan jatuh ini TP nya kurang lebih sudah 1 banding 2 teman-teman 1 banding 1 sudah jelas lewat 1 banding 3 belum sampai 1 banding 3 nah kemarin ketika harga masuk ke area kita teman-teman bisa lihat di sini adalah opposing area area kuning yang saya tandain ini ini adalah buy area atau opposing area jadi dan ini adalah buy area yang searah dengan trend kalau teman-teman lihat dia searah dengan uptrend jadi idealnya kalau kemarin teman-teman entry di sini sel di sini harusnya teman-teman sudah keluar sebelum harga masuk ke area kuning karena kalau teman-teman lihat harga begitu sentuh area kuning dia langsung mantul dan naik ke atas nah seperti yang saya bilang di plan sebelumnya area ini adalah area yang banyak sekali transaksi yang terjadi di masa lalu atau istilahnya adalah field order nah field order itu memfasilitasi harga untuk bergerak melewatin area itu jadi biasanya harga bisa ditembus dengan sangat mudah teman-teman lihat harga sentuh area buy di sini dia langsung bisa melewatin area ini dengan sangat mudah nah kalau teman-teman ambil 1 banding 3 ini belum tersentuh tapi seharusnya teman-teman keluar sebelum opposing zone ingat opposing area adalah TP maksimal kita jadi euro jpy plannya bekerja dengan sangat baik selanjutnya kita punya plan di NZDC AD ini hit stop loss teman-teman ya kemarin kita udah bahas kita punya GBPAUD GBPAUD kita punya 2 cell area plan kita adalah ini GBPAUD kita punya 2 cell area di sana area pertama masuk dia sempat mantul gak sampai 1 banding 1 tapi kalau teman-teman kemarin entry agak tengah kalau teman-teman entry di sini ini teman-teman sudah TP 1 banding 1 karena sebenarnya area sebenarnya adalah di sini ini kemarin adalah kita ambil agresifnya teman-teman bisa entry di sini ataupun di tengah nah teman-teman ini di tengah teman-teman sudah TP 1 banding 1 dan kena stop loss atau kalau teman-teman misalnya entrynya di atas ini juga belum kena 1 banding 1 tapi kena stop loss nah selanjutnya harga turun sentuh area 2 dan dia bekerja dengan sangat baik ya area 2 ini udah sudah 1 banding 2 teman-teman menuju 1 banding 3 ya atau kalau teman-teman kemarin combine area nya teman-teman buy di sini setengahnya lagi buy di sini dengan stop loss di bawah area ini teman-teman harusnya sudah mendekatin TP 1 banding 1 dan sudah dalam kondisi profit running profit kalau kita ambil harga tengahnya ya harusnya teman-teman udah kena 1 banding 1 di sini ya dan sekarang sedang floating profit itu untuk plan kita di GBP AUD selanjutnya GBP CAD kita sebelumnya bahas bahwasannya area yang di atas ini adalah area counter trend jadi kita gak akan sell di sini kita akan jadikan target kemarin kemarin ekspektasi kita adalah harga naik ke sini selanjutnya koreksi ke area kita tapi ternyata kemarin harga naik dan kembali ke area kita dan sekarang hit stop loss jadi kalau ini kemarin plan kita adalah untuk take profit bukan untuk area sell jadi ini area opposing zone yang counter trend jadi plan kita adalah buy di sini TP-nya sebelum area kuning tapi ternyata harga masuk area kita dan hit stop loss ini kita udah hit stop loss ya jadi GBP CAD kita stop out selanjutnya Euro GBP kita punya plan juga di Euro GBP ini H4 jadi ini plan kita di Euro GBP kita punya 2 sell area ini kondisinya sekarang kemarin harga sempat masuk ke area sell kita dan dia sudah sempat TP 1 banding 1 belum sampai 1 banding 2 tergantung teman-teman sell-nya dimana kalau teman-teman pakai wiggle room-nya cukup oke kemarin teman-teman harusnya belum kena stop loss jadi kalau tergantung teman-teman wiggle room-nya dimana jadi kalau teman-teman wiggle room-nya di atas ini 86 ini harga tertinggi masuk ke area kita adalah 92 jadi kalau teman-teman wiggle room-nya kemarin 8 pips harusnya gak kena 8-10 pips karena ini time frame-nya hampat atau kalau teman-teman pakai misalnya kemarin 10% dari daily ATR daily ATR-nya 70 ya harusnya kita tambahkan minimal 10 pips harusnya gak kena SL nah kalau teman-teman andainya kena SL pun teman-teman sudah TP 1 banding 1 dan kena SL jadi harusnya impas atau kalau teman-teman belum kena SL berarti teman-teman sudah close 1 banding 1 dan sekarang sedang floating profit ini plan kita di Euro GBP so far plan-plan kita bekerja dan baik teman-teman ada beberapa area yang kena stop loss tetapi kalau teman-teman konsisten dengan money management-nya konsisten dengan rule trading-nya harusnya teman-teman dalam kondisi profit ketika teman-teman mengikuti trading plan-trading plan yang kita share di Youtube kita dan untuk NZUSD dan NZCHF ini belum tersentuh ya teman-teman harga belum kembali ke sana nah mungkin teman-teman ada yang bertanya masa enggak kok gimana caranya sih kita tahu harga mau kemana dan berhenti di mana jadi salah satu guru saya selalu bilang sebagai trader kita harus bisa menjawab dua pertanyaan dua pertanyaan pertanyaan pertama adalah harga akan berbalik di mana where the price turn jadi di mana harga akan mantul itu pertanyaan pertama yang perlu kita jawab dan pertanyaan kedua adalah harga akan kemana jadi sebagai seorang trader kita harus latihan menjawab dua pertanyaan tadi di mana harga akan mantul dan harga akan menuju kemana kemana harga menuju nah harga akan mantul di area-area di mana supply dan demand dalam keadaan tidak seimbang atau area-area di mana banyak sekali unfilled order jadi harga akan mantul di area-area yang terdapat unfilled order atau terdapat ketidakseimbangan antara supply dan demand makanya harga mantul ya di area-area merah nah kemana harga akan menuju harga akan menuju ke area di mana banyak fill order Banyak transaksi yang sudah terjadi di masa lalu Yaitu area biru Jadi area biru adalah area yang gampang di lewati oleh harga Area kuning adalah area di mana harga mantul Jadi itulah pertanyaan yang sampai hari ini Saya masih terus latihan Teman-teman saya masih berlatih menggunakan metode yang sama Terus menerus berulang-ulang Saya harap video live trading Dan video review ini bisa membantu teman-teman Kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini Teman-teman tinggal klik like di video ini Pastikan kalau teman-teman bingung Kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah video ini Dan teman-teman bebas share video ini Ke teman-teman lain yang menurut teman-teman Mungkin membutuhkan informasi seperti ini Saya Dwan Anggara pamit Sampai ketemu di video-video berikutnya